Polisi dari Polsek Mahakam Ulu minggu siang diterjunkan ke lokasi banjir di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu. Banjir yang diawali curah hujan yang cukup tinggi itu menyebabkan kampung Long Pananeh I dan Long Pananeh II, termasuk Kecamatan Long Apari, terendam banjir. Polsek Mahakam Ulu Ibtur Rudiantono menyatakan banjir ini tidak menyebabkan warga mengungsi. Situasi kampung yang terendam banjir dalam kondisi aman. Telah terjadi kebanjiran di Kecamatan Long Apari, yaitu kampung Long Pananeh I dan kampung Long Pananeh II. Disebabkan karena tadi malam terjadi curah hujan di Kecamatan Long Apari dan mengakibatkan kampung Long Pananeh I dan kampung Long Pananeh II terjadi kebanjiran. Dan kami laporkan hingga saat ini bahwa kampung Long Pananeh I dan Long Pananeh II dalam keadaan aman dan kondusif. Jelang sore hari, banjir berangsur-surut. Polisi dan warga berharap curah hujan tidak lagi bertambah agar genangan tidak lagi meluas. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Mahakam Ulu.